Intro Halo pemirsa, senang sekali kembali bertemu dengan saya Firzah Rizky di program Dayat Penyapa dan seperti biasa saya akan mengikuti Bapak Muhammad Hidayat ini hari ini akan kunjungan berikutnya ke Universitas Iba Iba, benar kita akan lihat nanti seperti apa lebih detailnya apa yang akan dilakukan oleh sang anggota Dewan di sana mari ikuti terus program Dayat Penyapa untuk edisi kali ini oke Pak Dayat baik, Pak Dayat ini leses ini agak sedikit berbeda karena kita bakal mengunjungi salah satu universitas ya apa nih kegiatan yang bakal dilakukan di sana? yang pasti kita lebih mengenal karena Iba ini kan yayasan Iba ini kan sebelum kita lihat sudah berdiri karena menarik bagi saya kita mengunjungi universitas yang ada di Dapil ini nanti kita akan tahu bagaimana nih manfaatnya untuk wilayah masyarakat yang ada di sekitar sini karena kan di sini kan dunia pendidikan ini kan sangat membantu untuk meningkatkan ekonomi kita betul bagaimana kalau kita mereka berbirausaha dan lain-lain kan berkolaborasi berkolaborasi dengan kampus mungkin anak-anak yang ada di wilayah di timur 1, di timur 2 dan 3 ini kan harus lebih tahu juga kita akan edukasi ya mungkin bersama kita hadir di sini bersama rekan-rekan juga bisa tahu nih apa-apa aja program yang akan diberikan ke masyarakat nah kan itu yang akan kita komunikasi dan kebetulan juga biayasan Iba ini rata-rata millennial ya ketua yayasan ini Pak Acil ini ya sangat luar biasa ya masih muda ini akan menjadi seru kayaknya kalau kita mengunjungi karena kita lebih mengenal juga Iba itu seperti apa apalagi mungkin banyak masyarakat atau anak-anak muda yang baru gak tahu ini kampus yang lama nih di salah satu kampus tertual ya di Kota Palembang kalau bicara mengunjungi kampus Iba sendiri dari 3 periode ini ini yang pertama atau sudah pernah sebelumnya ini yang pertama dalam rangka reses ini karena kita lihat kan di sini juga Iba kan mempunyai sumber wilayah yang sangat besar ini kan banyak juga kita lihat itu di sebelahnya sudah dimanfaatkan untuk MKM ini kan sangat membantu nih di pemerintah dalam PAD-nya ini kan mungkin kita akan lebih kunjungan lagi bagaimana sih orang bisa berusaha di situ kan bisa dimanfaatkan ini kan terbuka kalian lihat ini Iba ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di sekitar ini kan Pak Daya tadi ngasih bocoran dikit bahwa ini karena ada milenial gitu ya mengingat bahwa kalau dalam pemilu 2024 ini milenialnya ini cukup mendominasi lebih dari 52% kata data yang dimiliki oleh KPU strategi yang mau dimiliki yang akan dilakukan oleh Pak Daya sendiri ini dalam bisa meng ya sebagai mewadah milenial ini seperti apa Pak? ya kalau lihat ke milenial itu kan adalah kita kalau saya kan masih under 40 ya under 40 karena ini sudah sedang digalakkan bahwa bagaimana pemuda ini bisa bermanfaat nah jadi itu saya-saya kan gitu dulu saya dari 22 tahun jadi anggota DPR ini kan membangkitkan orang tua masing-masing anak oh yaudah berarti kan kamu bisa jadi ini bisa jadi ini di artian disini saya punya strategi ya kita tampilkan apa yang kita inginkan saya juga mengajak rekan-rekan milenial juga jangan takut untuk berbuat yang lebih besar dan bisa bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar kalau jadi Pak Dayat enak ya ngomong kayak gitu karena sudah pernah menjadi milenial itu duduk di kursi Dewan Perusat di usia kalau sekarang nyebutnya Genzi gitu Pak Genzi sekarang saat itu usia 22 tahun itu masih Genzi kalau untuk yang sekarang kalau kita boleh sedikit ini lah Pak ya pada dayatnya kita agak flashback sedikit lah ngomong-ngomong tentang Genzi dan milenial waktu di usia 22 tahun waktu itu ada nggak sempet rasa minder misalnya karena eh aku nggak punya pengalaman nih anak muda tiba-tiba di kursi DPRD Kota Palembang saat itu diisi oleh orang rata orangnya ada di usia mungkin 40 lah ya di atas 40-an semua gimana asal itu Pak? makanya seperti yang saya sampaikan tadi langkah awal ini disampaikan bahwa saya dulu kan terlahir menjadi anggota DPR dari milenial dari umur 22 tahun kalau sekarang Genzi bilang ya kan nah saya udah terlahir bagaimana tantangannya ya sudah saya hadapin kenapa saya kayak bisa bicara harus out of the box ya karena saya udah lewatin itu karena di umur 22 itu saya dapet ya omongan yang nggak enak bahwa masih muda lah, belum cukup umur lah menurut menurut mereka katanya yang senior yang persaing tetapi kan dalam undang-undang diperbolehkan aturan jelas minimal dulu 17 tahun tidak ada yang dilanggar tidak ada yang dilanggar tetapi disini kayak kita tidak bicara bahwa oh saya pasti menang nggak saya bicara adalah kita pelajarin dulu aturan dan kita pelajarin teritorial nah teritorial ini kalau banyak orang yang nggak seneng sama kita ya kita coba dorong bukan berarti wah itu nggak suka sama saya tapi saya nggak mau kesana nggak itu salah malah saya mereka nggak mau saya saya datangin masalahnya apa gitu ya masalah apa karena kan warga negara Indonesia saya punya hak nah dan ini makanya akhirnya saya mendapat dukungan support dari kawan-kawan dari kawan-kawan dari orang tuanya kawan-kawan yang sudah trust dengan kita bahkan pengalaman kita yang masih kosong tetapi kita akan mencoba untuk memberikan pengalaman atau kita memberikan yang terbaik belum tentu sempurna tetapi mencoba untuk menjadi yang baik saya kasih highlighter ya saya kasih bahwa ini bagus sekali itu untuk pelajaran juga yang pertama kuncinya harus mencoba dan mau belajar mengingat bahwa saat itu juga pemilu pertama pertama yang diikuti sebagai kontestan pemilu dan langsung bisa menang karena itu perkonsisten pertama dan pemilu yang pertama kali mendasarkan suara terbanyak nah ini kan adalah contoh peluang bahwa generasi milenial atau gen Z sekarang itu bisa berhak hak yang sama dapat hak yang sama tapi saya yakin pemirsa di rumah mungkin juga banyak yang belum tahu background dari Pak Dayat ini sebelum menjadi anggota dewan beliau juga aktif di organisasi ya Pak betul mungkin bisa di share nih Pak organisasi apa saja yang diikuti sebelum menjadi anggota dewan ya kalau saya dulu aktifnya di pemuda Pancasila ikut di pemuda Pancasila sebagai sebagai komanda komando inti jadi ikuti kalau pakai barit-barit itu itu saya kalau ada di IG saya itu saya selalu posting masih 17-an baru tamat SMA masih kuliah jadi dan saya juga ikut otodidak belajar ngikut nyopir sama om saya hmm jadi kayak saya belajar ngikutin dia terus saya dengar pengalaman seperti ini terus disuruh perintah kamu kesini kamu kesini akhirnya saya bisa komunikasi dengan banyak orang ya karena itu jadi artian kita dulu memang bener-bener tidak ada di dalam kuliah tidak ada dalam sekolah tidak ada tetapi semuanya ada di lapangan iya nggak ada sekolahnya nggak ada sekolahnya baru sekarang ada ilmu pemerintahan baru ada ilmu pemerintahan dan memang partai pertama langsung gabung di Golkar gitu ya iya waktu itu di usia muda saat itu anak-anak muda mungkin jaman itu mungkin males gitu ya apalagi di era-era itu mungkin ada yang antipati sama politik apatis dan sebagainya apa yang menelatar belakangnya kok mau terjun ke dunia politik mau jadi anggota partai karena basicnya sih karena satu memang dari pribadi dulu ya kalau pribadi kalau saya dulu kan memang aktif dari sekolah OSIS sampai tim-tim basket olahraga ini kan selalu ngumpul aktif jadi pada saat kita tidak lagi di SFA kita kan cari tempat ini ngumpul di mana pada saat teman-teman lagi di mana lagi di kampus lagi di kampus ya inilah wadahnya pada saat ikut om nyopirin om saya dulu pernah jadi driver kalau kerennya driver kalau lu nyopir kita nyopiri setiap hari nyopiri om saya sebetulan Pak Yansuri itu wak jadikan kakak mama jadi saya nyopirin beliau kosong kami kami datang ke sana jadi ngikutin dia ke kantor DPR ke kantor pemerintahan tanpa disadari itu belajar belajar nanti dia suruh kamu ke sana yang nemuin ABC ini ada pesan ini ini ya saya yang sampaikan akhirnya diajak ngobrol akhirnya saya dapat ilmu banyak dapat ilmu dapat relasi juga saat itu pertanyaannya kenapa harus Golkar? satu karena saya dari lahirnya sudah di lingkungan Golkar dan om saya juga memang ketua DP di Golkar jadi saya juga pernah menjadi sebagai Satgas menjaga Golkar jadi kami menjaga iya pada saat kami kalau ada petinggi-petinggi Golkar itu kami pakai baju Satgas saya berdiri walaupun ada Yusuf Kala waktu itu ketua umumnya kami gak boleh salaman dengan Yusuf Kala bukan gak boleh kita takut kita tutup sebagai Satgas bukan sebagai kader karena yang ada pakemnya ada SOP-nya seperti itu artinya jangan ditanyakan ya seperti apa loyalitas oleh Golkar udah gak boleh tanya diragukan lagi sudah banyak buktinya kalau sampai sekarang juga bergabung di Golkar sampai hari ini dan di periode sajidnya juga nanti insya Allah juga masih akan di Golkar ya tetap Pak Dayat ya tapi kalau balik lagi ke masalah milenial yang juga menganggap lihat trend sekarang nih Pak Genzi mahasiswa khususnya ini ada perkembangan untuk mereka tidak apatis lagi dengan dunia politik menurut Pak Dayat tapi kalau saya lihat sekarang Genzi itu malah lebih aktif ya justru dengan adanya media sosial mereka lebih aktif pengen contohnya dengan adanya ee pil leg dan pil kada pil pres ini saya lihat yang muncul itu malah yang menyerukan ya walaupun ada yang ee menolak atau yang tidak ada yang setuju atau tidak ada yang inilah ada yang hopeless tetapi kan itu menunjukkan mereka peduli loh iya sebenarnya walaupun dia mengkritis berarti itu salah satu mereka belajar mereka sudah tahu aware kalau mereka tidak peduli millenial tidak peduli itu gak akan menanggapi dia akan fokus dengan dunianya kalau saya lihat sih wah ini berarti ada Genzi sudah berarti dia sudah mencintai kalau mencintai kalau dia tidak suka berarti dia ada sakit hati berarti kan tinggal bisa kita pulihkan kembali apa permasalahannya kembalinya ya harus ada Genzi juga yang memimpin seperti itu kalau saya lihat Golkar memang sepertinya benar-benar ini ya concern dengan anak-anak muda iya melihat bahwa menterinya juga kayak Padito gitu ya di iya menteri yang termasukkan yang muda iya orang yang muda 35 tahun dari Golkar gitu ya ada banyak pemimpin yang di daerah juga masih muda-muda seperti itu ya apa nih yang diinginkan Golkar nih dari kenapa concern banget dengan anak-anak muda jadi gini Golkar itu sudah membuka dari dulu di aturan anggaran dasar Golkar itu tidak menitiberarkan bahwa umur itu harus wajib pengen digabung di Golkar tuh punya jadi pejabatan di Golkar tapi pimpinan di Golkar tuh harus umur A umur sekian tidak ada semua mempunyai hak yang sama contoh saya saya menjadi sekretaris partai Golkar di usia 23 tahun saat itu dan saya memimpin partai Golkar periode pertama itu di usia 26 tahun wah jadi saya sudah 2 periode memimpin partai Golkar di kota Plembang jadi Golkar itu sangat menerima genzi dan millennial-millennial se untuk di kota Plembang jadi gak heran ketika Pak Erangga Hartato kemarin mendeklarasikan bersama Golkar oh iya untuk mengusung wapresnya yang masih muda sekali masih sekali seperti itu ini memang menunjukkan bahwa keseriusan Golkar gitu ya bener betul betul dan alhamdulillah gak pernah ada masalah ya untuk anak-anak muda ini memimpin betul seperti Pak Dayat tadi bilang 2 periode udah memimpin Golkar iya untuk perolehan kursi di DPR nya iya masih aman begitu terjaga iya kalau persaingan dengan partai-partai lain yang Bapak lihat mungkin masih banyak anak-anak muda-muda lain juga di partai-partai sebelah gimana nih Pak tantangan kalau saya tidak ada merasa ada persaingan di antara sebelah ya karena kalau saya anggap mereka yang ada di partai apapun kalau dia milenial berarti itu adalah saya bangga saya senang berarti anak-anak muda bisa sudah sadar dengan berpartai dan saya support banyak adek-adek yang ber Pak saya partai A, B, C oh iya bagus malah saya kasih ilmunya selagi kalian yang penting kalian bisa memberikan manfaat yang lebih di partai itu dan kamu bisa bermanfaat ke masyarakat dari program partai itu jadi guys saya kan selalu support padahal nggak pernah pelit ilmu ya oh nggak sangat hati siapa-apa mau belajar ayo ayo yang penting mereka mau mereka mau pada saat mereka ikut politik berarti mereka siap membuang waktu pikiran dan dan nah itu itu yang paling penting baik artinya siapapun pemirsa mungkin di rumah anak-anak muda khususnya yang pengen belajar politik atau mau gabung di partai khususnya partai golkar welcome terbuka ya syaratnya cuman silahkan itu mungkin ya mungkin kalau untuk bergabung ke partai itu kenalin dulu jangan saya mau dengar saya malah kalau ada yang mau kak boleh nggak aku gabung golkar nanti dulu kenalin dulu partai ini tau dulu visi dan misinya jangan nanti pada saat asal gabung saya juga tidak mau merekrut kader tapi yang hanya pengen kena soal warnanya aku seneng kuningnya aku seneng dengan beringinnya jangan karena dia harus kenalin dulu visi-misi partai ini mau dibawa kemana satu visi nggak satu visi nggak satu visi nggak ideologinya bagaimana iya betul jangan-jangan akutnya nanti berbeda ideologi berbeda ideologi silahkan ke ideoparta yang lain kenalin dulu kan teritorial kantornya dimana ada ya pak yang memang karena memilih karena suka warna ada banyak bukan karena visi-visinya kalau dia suka warna kuning tahun ini tahun depan dia suka warna lain kan berubahnya jadinya tidak atau karena nge-fan sama pak Dayat ada nggak pak? ya ada lah ada juga lah seperti itu kan tapi ya rata-rata lah otomatis lah kalau nge-fan pasti cewek lah jadi gabung partai gua kan karena nge-fes sama ketuanya sama ketuanya ada sama programnya juga ada gitu kan jadi seperti itu jadi maaf ngomong dengan adanya program-program yang akan kita berikan ke banyak karena mereka juga sebelum jadi kantor mereka pahami sanggup nggak menjalankan program ini seperti itu betul iya tapi dengan apa ya kalau melihat tadi udah terbukti ya tapi artinya awal-awal underestimate ada itu dari pihak-pihak luar kepada bapak ketika baru-baru menjabat sebagai ngota dewan di usia 22 tahun itu ada yang underestimate ada banyak jadi cara nggak didiemin aja atau malah kita underestimate itu malah dari dulu di internal dulu ya oh justru justru dari internal dulu cara ngebalasnya pak? nggak perlu dibalas cukup dibuktikan jadi kita buktikan program kerja kita dan kita tetap mencoba merangkul 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 ada yang dulu underestimate sekarang udah lihat bapak sekarang apa dia bilang? ya sekarang baru bangga baru dia ngaku dulu aku nggak percaya sama kamu ya kan gitu tapi akhirnya sekarang mereka tahu ya saya kan cuma hadir disini untuk membenahi dan membuat kalau kalian lebih baik dan lebih baik ya seperti itu oke baik Pak Dayat ini kita udah sampai nih ya nanti kita akan lihat ya seperti apa nanti reses yang dilakukan oleh Pak Dayat bersama dengan Universitas Iba ikuti terus Dayat menyapa ya 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 di sini Alhamdulillah kami saya pribadi sederhana dalam rangka reses Pak Ketua dan seluruh rekan-rekan dari bapak-bapak reses ini kami hadir ini merupakan kami ingin langsung mendengar apa permasalahan-permasalahan yang dari akademisi ya maksudnya dari dalam artian bukan permasalahan masyarakat bukan maksudnya yang dihadapi dalam membina anak-anak mahasiswa ataupun anak-anak pelajar yang ada di wilayah ini dan juga sekalibus kami datang di sini saya pribadi juga hadir sebagai kota DPR disini saya darangkan dari media dan staff saya dan rekan-rekan yang membantu notulis ini mengajak juga sekalian kita mengajak masyarakat di wilayah ini ya kenapa harus kuliah jauh-jauh kalau yang di sini makasih Mbak dekat dan lebih fleksibel kan lebih nyaman dan lebih tidak jauh-jauh sebenarnya perlu disampaikan bahwa penjabat-penjabat penjabat masyarakat penjabat kota Pembang banyak lulusan IBA banyak dari SD-nya di IBA SMP-nya di IBA termasuk bendahara Golkarakuni bendahara aku ini anak CUT belakang ini lah lulusan IBA sekolah IBA ini lah jadi kalau dulu maaf ngomong kalau bukan uang berduit tidak mungkin sekolah IBA kalau bukan uang kaya tidak mungkin sekolah IBA sama kayak sebelum Kumbang lalu dulu kan IBA seperti seperti itulah IBA itu kalau bukan budak komplek kita masuk kita IBA jadi Aryan di situ dan juga saya lihat bahwa menarik bagi saya selaku anggota DPR di sini sudah 15 tahun jadi anggota DPR di sini bahwa IBA ini tidak menutup diri kalau saya lihat karena di sini IBA sudah menghidupkan UMKM untuk masyarakat nah ini kan jadi contoh jadi contoh untuk kampus-kampus yang besar juga yang ada di Pota Palembang kenapa tidak bisa membantu ini kan sama-sanya membantu PAD loh kami dari pemerintah kota saya selaku anggota DPR juga terima kasih banyak dari IBA bahwa IBA sudah membuka usaha untuk masyarakat yang ada di Kota Palembang dengan adanya kerjasama-kerjasama yang sudah dimudahkan oleh Yayasan IBA ini sangat luar biasa apresiasi untuk Ketua dan seluruh pengurusnya dan mungkin dalam kesempatan ini tidak banyak juga yang dapat kami sampaikan hadir di sini bahwa tak kenal maka tak sayang kan tak sayang maka tidak mungkin tidak kuliah di IBA jadi mungkin dalam momen juga aku bawa media di sini ya untuk kami menantangkan juga program-program apakah ada program khusus untuk masyarakat di wilayah apakah ada beasiswa-beasiswa yang bisa digunakan untuk masyarakat di sini jadi kan di sini kan menjadi goalnya bahwa jauh-jauh ke IBA baik contoh kayak aku aku ini Ketua Perbasi kalau Ketua Perbasi itu banyak MOU dengan kampus yang mana atletnya bagus berprestasi menunjuk kami karena di sini kan ada POMNAS bahkan olahraga mahasiswa nasional nah ini banyak Ketua ajak kami menunjuk kami kami menunjuk beasiswa bidadarma minta atletnya kan nah kita tinggal balik-baliknya kan tinggal ke mahasiswanya nah kan gitu mahasiswanya jadi itu mungkin dalam kesempatan ini juga kami membuka peluang juga untuk bisa kami serap sebagai anggota DPR bisa kami serap bisa kami sampaikan kami siarkan kepada masyarakat konstituen kami konstituen ini kan berarti kan masyarakat yang mungkin aku reses selama bertahun pak, nak kampus pak ini ya kau ke kampus kesini jadi marketingnya lah aku nih jadi marketingnya lah jadi yang mungkin ya inilah kedatangan kami disini ya mungkin lebih lanjut nanti bisa kita bicara tentang ya fokus dan ya apa yang bisa regulasi apa yang yang mengganjal di Yayasan IBA ya mungkin kita bisa sambungkan bisa dengan dinas-dinas terkait bisa untuk mempermudah atau membantu Yayasan IBA di wilayah ili timur 2 ini ini 3 nih maksudnya ya ini timur timur 3 3 nih 8 ilir ini kan 8 ilir 9 ilir pembatasan ini sudah jadi artinya disinilah peran kami saya datar sebagai anggota DPR kalaupun ada permasalahan yang bikin oh pak ketua pak DPR tolong pak DPR kami ini pengen ini tapi kami adoh bisa gak bantu ini 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 yang bisa mempermudah kami untuk ini yang ceh-ceh ini ya inilah hadirnya DPR itu untuk ya tidak hanya masyarakat tetapi seluruh stakeholder yang baik itu pengusaha kemarin kami ke Bulog kami bertanyakan kan bagaimana operasi pasarnya seperti apa stok beras seperti apa kan sama seperti ini ke kampus ini kan kami apresiasi setinggi-tingginya atas membantu UMKM karena salah satunya itu adalah membina UMKM mereka kan bayar pajak juga nah biar mereka bayar pajak pajak restorannya dia bayar nah itu kan masuk PAD nah ini kan selagi semakin banyak dibuka peluang itu kan semakin banyak selamat menikmati dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih pertama terima kasih pada Panaman TV intinya beliau ingin mencoba untuk memberikan ruang kepada kami artinya dalam sisi apa namanya peraturan-peraturan yang mungkin bisa dibantu oleh beliau yang ada terkendala di kami ya sedikit banyak kami memang membutuhkan kerjasama antara kami dengan ini supaya kami mendapatkan suatu kesempatan yang sama dengan yang lain boleh dispel pak apa tadi yang disampaikan ke Pak Dayat ya kami menyampaikan tadi pada prinsipnya semacam keluhan-keluhan lah sebenarnya keluhan-keluhan yang tadi sudah sedikit banyak dijawab oleh Pak Dayat Alhamdulillah bahkan dikasih jalan keluar solusi solusi yang memang mungkin ke depan itu merupakan salah satu dari sekian banyak problem yang kita hadapi salah satunya sudah dijawab tadi dengan Pak Dayat tadi mudah-mudahan bisa berjalan baik parah enggak melihat sosok Pak Dayat sendiri sebagai anggota DPR di Kota Palembang ini seperti apa di mata Pak Pak khususnya mungkin mewakili IBAH ya kalau menurut saya pantas dan layak ya karena sudah mungkin tiga periode beliau ya sudah tiga periode jadi sudah sudah mumpuni lah saya rasa ya jadi segala permasalahan itu sudah diketahui oleh beliau jadi menurut saya sangat-sangat mumpuni lah ya seperti hari ini yang dilakukan bersama kegebrakannya persis seperti itu jadi bukan hanya datang mendengarkan tapi memberikan solusi itu menurut saya kan sesuatu yang yang apa sebagai ini sangat paham gitu ya anggota Dewan yang lain sudah juga sempat ada yang datang Pak beberapa tapi enggak kata menunggu saya oh baik terakhir Pak Rangga mungkin ada yang disampaikan khususnya harapannya sendiri khususnya kepada Pak dayatnya selaku mungkin bisa disampaikan harapan kami sesuai dengan yang tadi diberbincangkan yang mudah-mudahan itu bisa dapat di implementasikan gitu kan saya rasa masukan-masukan dan solusi-solusi yang diberikan oleh beliau itu sangat-sangat apa namanya bagus gitu jadi saya rasa dalam waktu dekat ini bisa mudah-mudahan bisa terimplementasikan oke jadi akan ada kolaborasi sekaligus bersinergi tentunya dari Yaya Senibah bersama dengan Yaya Senibah terima kasih Pak Rangga semoga diberhatikan semoga saya selalu selamat aktivitas kembali baik pemirsa tadi sudah kita saksikan bagaimana jalannya reses yang dilakukan oleh Pak dayat ini ke universasi Pak dayat mungkin bisa direview sekaligus mungkin di kabar ini ke pemirsa juga apa nih yang didapatkan dari reses hari ini hari ini kita tadi sama-sama ikut rapat bersama ketua Yayasan dan seluruh pengurus Yayasan lengkap dan Alhamdulillah memang Yayasan Iba ini sangat seksibel dan terbuka untuk masyarakat di lingkungan karena beliau ternyata sudah dipersankan bahwa Yayasan Iba ini untuk membantu masyarakat yang ada di lingkungan ini seluar-nya luar biasa dan tadi juga banyak beasiswa-beasiswa tadi juga saya dapat nih bahwa seluruh atlet-atlet yang memang berprestasi bisa mendapatkan beasiswa di Yayasan Iba ini sangat luar biasa apresiasi dan kita lihat tadi bahwa di belakang ini memang tadi sudah dipaparkan juga bahwa ada kerjasama dengan UMKM ini sangat membantu juga dalam sektor PAD yang ada di kota Pembang seperti itu ekonomi-an ya kalau untuk follow-up-nya setelah ini apa nih Pak langkah pertamanya solusi konkretnya dari permasalahan yang disampaikan tadi oh ya tadi kan sudah ada beberapa masalah yaitu ingin memberitahukan kepada masyarakat di lingkungan ini bahwa di DAPIL ini bahwa IBA pun sangat welcome dengan kegiatan-kegiatan yang memang ke pemerintahan jadi bisa digunakan untuk fasilitasnya dan lain-lain yang penting yang penting tidak menganggu jam jam kerja belajar belajar mengajar yayasan IBA ini seperti itu kalau yang paling perlu digarisbawahi menjadi titik-titik berat dari permasalahan disampaikan apa? sebenarnya tidak ada permasalahan tetapi ini adalah angin kabar gembira untuk masyarakat yang ada di DAPIL ini bahwa IBA ini banyak jurusan dan banyak program-program yang bisa bermanfaat untuk di lingkungan ini tinggal nanti bagi adik-adik ataupun orang tua yang ingin mensekolahkan anaknya di IBA yang berprestasi itu gratis jadi itu dapat beasiswa gratis sampai tamat seperti itu baik Pak Dayat ini sepertinya waktu kita yang memisahkan untuk episode kali ini masih akan ada episode-episode selanjutnya bersama dengan Pak Dayat dalam program Dayat Menyapa di reses di tempat yang lainnya saya Firza Rizky mewakili kerabat kerja yang bertugas pampil untuk diri terima kasih sampai jumpa selamat menikmati